hai 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 mana ya Masukur lama banget sih enggak tahu apa kalau lagi butuh uang keburu kelihatan orang nanti lama banget sih Mas aku ini lagi butuh banget uang loh Mas kamu hanya butuh berapa ini butuh ini 2juta atau tapi kalau 2juta kayaknya nggak ada kalau deh ya terus kemarin kan kamu baru pinjam loh 3juta masa kamu mau minta lagi siang gimana sih Mas kan aku minta uangnya sama kamu enggak minta dari kooperasi kamu masa cuma minta 2juta enggak ini enggak dikasih kamu sayang kasih sama aku tahu gitu aku males mungguin kamu dari pagi minta enggak dikasih ya aku tuh sayang lo sama kamu tapi kan sayangnya aku sama kamu itu sebatas enggak seperti sayang sama istriku ya kamu jangan marah kayak gitulah udah lah udah kamu ada nggak sekarang 2juta kalau enggak ada Yaudah aku pulang aja kita nggak usah hubungan lagi lah gitu aja kok marah cincin kalau kamu marah cakep kamu jadinya ilang aku cuma bercanda loh kalau cuma 2juta dia bakalan tak kasih juga kemarin yang utang kamu itu yang nutupkan mamas juga ya udah mana sini uangnya ya sabar loh nah itu ada loh tapi ini kan uang koperasi lho dek ya aku enggak peduli itu mau uang koperasi atau apa kan aku mintanya sama kamu yang mana tadi yang 2juta tapi jangan lupa contoh saya iya iya mas apapun teman kamu aku turutin kok tapi inget itu uang itu nggak gratisan tiap nanti aku minta jatah kamu harus turutin iya mas kalau masalah uang aja kamu senyum-senyum udah aku mau berangkat kok siap-senyum ya tapi ia Assalamualaikum sayang Assalamualaikum sayang ini nah ini kayaknya rumahnya ini kurang ngajar itu dulu dulu nipu saya belanya rumahnya ternyata rumah temennya Assalamualaikum Mas Mas apa ini bener rumahnya Mbak Sindi Iya Pak bener memang ada apa Pak ada kepentingan Pak udah Pak duduk dulu udah mari Pak emang ada kepentingan apa Mas sama istri saya tujuan saya kesini Pak mau menagih hutang istri Bapak putar Iya Pak saya ini kan dari Koperasi nah ingin kesini tujuannya emang ingin menagih sama istrinya Bapak karena istrinya Bapak ini punya hutang sama kita itu sebesar 8 juta Pak tapi kok saya bisa nggak tahu ya Pak kalau istri saya punya hutang operasi sama Bapak saya gini loh Pak awalnya Pak memang saya itu nggak mau ngasih sama istri Bapak tetapi Mbak Sindi itu memaksa dan ada jaminannya Pak BPKB ya udah ya gimana ya saya terpaksa mengasih Pak ya di situ juga emang ada saksinya Pak saya sama istrinya Bapak itu bertransaksi di rumahnya Bukwartia enggak nyangka Pak istri saya kok bisa detegak ini ya sama saya ya kalau masalah itu saya nggak mau tahu Pak ini ada buktinya Pak bahwasannya itu istrinya Bapak sama sekali Pak belum membayar sedikitpun dicel aja belum Pak ya kan ya kan Pak 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 Assalamualaikum nah ini istri Bapak Mas Hafif duduk kamu sini sini Sin Sin ini maksud kamu apa bisa-bisanya loh kamu itu pinjem uang tanpa sepengatuhan suami oh ini ya ya buat makan Sin Sin hutang kalau hanya buat makan nggak mungkin sampai sebanyak itu harusnya ya Sin kalau hanya untuk buat makan panenan kita itu masih sisa-sisa kamu pikir aku ini cuma butuh makan aku ini juga butuh kayak orang-orang lain bisa beli baju beli lipstick aku itu juga butuh perawatan dikira aku minta sama kamu uang buat perawatan itu boleh apa enggak kan Pak panenan cuma seberapa dibanggak-banggain mana cukup buat aku itu kamu itu nggak bisa bahagiain aku mus yang kamu banggak-banggain itu cuma warisan dari orang tua kamu emangnya cukup? ha? kamu pikir cukup? enggak? Udah gua gak... ini gimana? malah rame disini ya mbak mbak kan punya hutang sama saya mbak juga belum nyicil sama sekali mbak perjanjian awal gimana coba? ha? iya mas iya nanti ya udah sekarang mana uangnya mbak saya itu dimarahin terus mbak sama atasan iya loh mas iya gak usah teriak-teriak cuma berapa sih nanti juga aku bayar kok apa mbak? wah gak seberapa 8 juta mbak itu itu gaji saya buat tombok belum tentu cukup belum mbak? mbak kok malah ngentengin kayak gini sih yaudah mbak sekarang gini aja mbak bisa bayar gak hari ini? ya kalau buat sekarang yaudah gini gini besok saya kesini lagi ya kalau mbaknya sama mbaknya belum bisa bayar terpaksa saya mbak motor yang BPKP nya sama saya itu mbak mas 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 saya gak peduli mas saya juga disini kerja loh mas saya kena marah terus sama atas mas gara-gara istrinya mas ini susah membayarnya ya gimana mas ya ini saya kan udah kasih kelonggaran besok ya kan ya hari ini mas cari kemana gak tau mas intinya besok saya kesini lagi kalau emang besok gak bisa bayar yaudah terpaksa motor saya bawa mas mas yaudah mas yaudah mas pokoknya saya akan bertanggung jawab atas semua hutang-hutang istri saya mas baik mas saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayar semua hutang istri saya udah udah emang kalau kayak gitu mas kalau masnya mau bertanggung jawab oke tapi besok saya kesini lagi kalau emang belum bisa membayar yaudah terpaksa mas ya motor saya bawa kayak poting yaudah kalau kayak gitu saya pamit pulang dulu mas ya Assalamualaikum Dek jujur Dek kamu kok bisa hutang sebanyak itu itu sebenernya buat apa sih ya buat foya-foya lah emang selama ini kamu bisa ngasih aku kebahagiaan buat foya-foya enggak kan kamu kok malah foya-foya seperti itu kamu gak lihat kondisi suami kamu kita tuh harusnya bersyukur loh masih bisa makan tidak kekurangan ya kamu aja yang bersyukur kalau aku aku gak bakal bersyukur udah punya laki-laki buntung kayak kamu ini udah gak bisa bahagiain aku bersyukurnya gimana aku ini Dek harusnya kamu tuh gak bisa seperti itu lah udah lah mas gak usah banyak ceramah untung-untungan aku ini masih mau ngurus kamu yang buntung kayak gini coba aja kalau kamu aku tinggalin kamu mau durusin sama siapa udah orang tua gak ada semua udah lah kamu kalau misalnya mau jadi suami aku ya kamu tuh harus tanggung jawab sekali lagi kamu ungkit-ungkit utang aku aku pergi dari rumah ini ya Allah sindi kok sekarang bisa berubah seperti ini semenjak keadaan saya cacat seperti ini dia memang bener-bener sudah berubah gak seperti dulu lagi semoga aku bisa kuat menghadapi sikap sindi yang sekarang ini selamat siang mbak iya mas Semit gimana mas aduh pak jadi gini pak bapak akan disini sebagai penanggung jawab kan pak iya saya ini ada keluh kesah pak bahwasannya nasabah ini sangat susah pak gak mau nyicil sama sekali lho pak di sisi lain saya juga kasihan pak sama suaminya karena kakinya itu buntung pak ya makanya itu pak saya itu ngajak ke teman sama pak karena saya bener-bener gak sanggup pak ya bapak kan sebagai senior saya jadi siapa tau bapak ini punya trik-trik untuk apa untuk bisa dia bayar lah pak intinya pak mengambilnya banyak gak mas sebesar 8 juta pak ya banyak kalau 8 juta ya makanya itu tapi susah banget pak ruwet orangnya kamu bayar pak ya sebenernya emang ada jaminannya pak pbkp tapi saya itu gak tega pak sama suaminya yang kakinya buntung itu lho pak saya bisa lihat data orangnya gak oh bisa-bisa pak siapa tau tau kenal sama nasabahnya ini pak ini pak sindi pak iya pak lupa kenal iya inilah nasabahnya mas syukur lah kok ngambil sama mas syukur juga pak kemarin aja saya itu habis negur sama si mas syukur dulu mbak sindi ini udah pernah ngambil ya pak tapi angsurannya sangat susah nah anehnya si syukur itu dia di ngasih lagi mbak sindi ini ini ya mau pencairan loh kok bisa kayak gitu sih gimana sih mas syukur ini pak makanya saya juga gak tau ini punya kamu mbak sindi loh ini sama sama nasabahnya iya saya gak tau kalau udah ngambil sama mas syukur pak aduh apa aku sama mas syukur kena tipu ya pak ya ini mas abit kalau mas abit ini mungkin dipermainkan sama mbak sindi tapi yang saya gak habis pikir kalau si syukur itu saya malah curiga sama si syukur jelas-jelas mbak sindi itu orangnya ruwet tapi dia selalu ngasih si mbak sindi terus kan saya heran sama si syukur karena mbak sindi ini setiap bulan itu ngambil ngambilnya sama mas syukur makanya saya sendiri ingin tau seperti apa sih mbak sindi sih saya ingin ketemu langsung sama orangnya ini ya gini aja pak besok kita kesana bareng-bareng aja pak gimana ya gak masalah ya sudah gini aja mas abit iya pak besok pagi setelah kita kumpul di kantor kita selesai ngumpul saya sama mas abit kesana bantuan sama sindi oh iya pak iya pak baik-baik iya pak halo mas iya pak aku lagi di rumah iya nanti kesini aja gak apa-apa masalah suami aku gampang itu nanti nanti aku kabarin lagi ya udah dulu ya mas ya udah suami aku aku mau ngomong penting adek mau ngomong apa sih mus kira-kira kamu itu udah ada uang belum buat store langsungan operasi eh otak kamu itu dimana di gengkul kalau aku gak dikasih duit sama kamu aku tuh duit dari mana ha aku ini masih istri kamu aku ini tanggung jawab kamu mus kalau kamu masih punya otak ha kalau kamu masih beranggap kamu itu tuh suami aku mikir kamu itu goblok kamu itu ya bisa-bisanya loh kamu tuh ngomong seperti itu harusnya yang mikir itu kamu yang pinjem komparasi itu siapa loh kami itu siapa aku ha bisa-bisanya aku yang suruh mikir ya kamu lah harusnya yang mikir aku kayak gini itu juga gara-gara siapa gara-gara kamu coba kalau kamu itu mencukupi semua kebutuhan aku gak bakalan aku kayak gini utang-utang komparasi yaudah dek gak apa-apa mamas tak berusaha nyari uang semampu saya dek agar supaya motor satu-satunya kita gak diambil sama operasi nah itu kamunya mikir coba dari dulu kamunya kayak gini gak bakalan aku utang-utang koperasi udah-udah sana cepetan kerja apa gitu udah sana yaudah ya gitu dari dulu dan b jang-utang buah kan Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Mas Udin. Masuk, Mas. Duduk dulu, Mas. Iya, nih. Mas Udin kok tumben, panas-panas. Gini, mampir. Ya, aku pasti mampir, sih. Ini kan, waktunya. Apa itu, ngangsuran? Aduh, Mas. Aku kalau buat ngangsur hari ini belum punya, loh, Mas. Kalau tak kasih yang lain, mau nggak, Mas? Maksudnya gimana, Tersin? Aku tuh di rumah sendiri, loh, Mas. Suamiku lagi nggak ada di rumah. Wah, yang penuh, Tersin. Iya, Mas. Gimana, Nong, suamu? Lagi pergi, loh, Mas. Hmm? Mas, Tersin. Nanti kalau aku dikasih apa untuk kamu, nanti utangnya gimana, Tersin? Ya, lunas lah, Mas. Masak gratisan. Yaudah, nggak apa-apa lah. Yuk. Maksudnya, 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 Maksudnya. Maksudnya, Maksudnya, Maksudnya. Mas. Iya, Pak. Ya Allah. Ini nggak bawa, Pak? Bapak nggak bawa, Pak? Nggak bawa, Pak. Ini mau dibawa ke bidanet kemana? Saya bawa pulang aja. Bawa, Pak. Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. selamat menikmati 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 selamat menikmati